Halo, salam datang kembali di channel TV Tetangga Negara Cina adalah sebuah negara dengan populasi terbanyak di dunia Dengan segudang masalah serta hal-hal yang sangat unik Dan tentunya hanya ada di sana Berikut adalah hal-hal gila yang ada di Cina menurut TV Tetangga Tetapi jangan lupa untuk subscribe-nya dulu Untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Di Cina ada puluhan kota berhantu atau kota tidak berbehuni yang dibangun dengan fasilitas lengkap Namun anehnya kota tersebut tidak dihuni sama sekali Salah satunya adalah kota Ordos Kota modern yang dibangun lengkap dengan berbagai infrastruktur itu Tidak menarik minat warga Cina untuk tinggal di kota tersebut Banyak yang mengatakan harga properti yang kelewat mahal menjadi alasan utama kurangnya popularitas kota ini Sementara ada yang menilai lokasi yang terpencil membuat kota ini tidak menarik Kota ini hanya memiliki 100 ribu penduduk Angka tersebut masih sulit dibuktikan karena kenyataannya masyarakat di sana tidak sebanyak jumlah yang diumumkan pemerintah Yaitu 100 ribu penduduk Pemerintahan sengaja menyembunyikan jumlah asli penghuni di kota ini Kota Ordos mirip dengan kota yang ditinggalkan usai bencana atau perang Jalanan lenggang dan gedung-gedung yang kosong menjadi pemandangan utama di kota ini Cina dideklarasi sebagai rajanya peniru Dari seluruh barang dan merek yang dipaleskan dunia Cina memproduksi 70% diantaranya Tidak hanya barang dan makanan Cina bahkan membangun replika kota-kota di Eropa seperti Inggris dan Perancis Bahkan landmark khas negara tersebut Seperti Menara Eiffel dan lainnya dibikin persis mirip dengan Paris Kompleks bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 31 km persegi Gedung, taman, posisi jalan dan patung-patung yang ada di sana dibuat sangat mirip dengan Paris Kemudian desa Florentine miniatur Venesia di Italia juga dibuat Desa yang berada di dekat pelabuhan kota Tianjin Cina ini bahkan memiliki kanal layaknya Venesia Fenomena revolusi hijau melanda di Cina Selama 2 tahun terakhir, Cina mengalami pertumbuhan pesat dengan munculnya jutaan sepeda yang disewakan dengan sistem bike sharing Nyewaan sepeda menggunakan sistem GPS yang aktif dengan sebuah aplikasi ponsel Penyewa dapat memarkirkan sepeda di titik manapun Akibatnya berjalan kaki kesulitan berjalan di jalanan ibu kota Karena sepeda ditinggalkan begitu saja menumpuk di pinggir jalan dan jalur sepeda Setiap harinya, sepeda yang terpakir sembarangan semakin bertambah dan tidak terurus Akibatnya sepeda rusak dan tidak lagi digunakan berada di jalanan Sehingga menyebabkan masalah limbah bagi Cina Apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kamu ketika mendengar kata negara Cina? Mungkin salah satunya adalah barang-barang tiruan alias KW Meski KW, para produsennya berjuang keras agar barang yang mereka hasilkan susah dibedakan dengan aslinya Meski akhirnya banyak juga yang gagal, rasanya tidak ada merek yang tidak bisa ditiru oleh negara tira bambu ini Mulai dari mobil Roller Royce yang begitu mirip dengan aslinya dan diberi nama Jelly G Serta HP iPhone dengan detail kemiripan hingga 90% lebih Lucunya bukan hanya itu, mereka juga meniru restoran cepat saji dan coffee shop Dan masih banyak yang lainnya Itulah hal-hal gila yang ada di Cina menurut TV Tetangga Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk selalu berlangganan konten menarik dari kita Dan selalu mendukung channel ini agar bermanfaat bagi orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya